Nah ini video ini tak buat karena saya sayang sama Gus Sani Uye Saya berharap beliau itu kan menjadi salah satu ulama kita yang bisa kita andalkan Karena beliau membuat dua vlog tentang orang yang memfitnah saya Ya saya tahu karena Gus Sani Uye kan juga sayang sama aku gitu Jadi maksudnya saya memberikan reaksi itu ya Terima kasih Pak Anu Gus Sani Uye Jadi ini ya tanggapan saya bukan untuk yang membuat konten video memfitnah itu enggak Ini untuk sekali lagi untuk tanda bukti saya memperhatikan Gus Sani Uye yang saya sayangi Saya ini menyayangi anak-anak muda yang ilmiah, yang rasional, yang mau berkembang, berpikir gitu Karena agama kita adalah agama berpikir bukan agama halusinasi dan bukan agama Soal itu kan Bung San Uye kan menyarankan saya untuk ngajak ngopi yang bikin vlog Yang memfitnah saya umum, menghamili santri Dan yang lain-lain Katanya punya bukti video esek-esek Tidak hanya orang yang terlalu kotor hatinya aja kan yang mau percaya dengan fitnah seperti itu Terlalu kotor hatinya kalau percaya Dan yang kedua Apakah saya bersabar atau tidak bersabar? Saat ini saya bersabar Saat ini Maksudnya tidak bersabar ini melaporkan ke polisi atau mendatangi Saat ini saya memilih bersabar karena fokus saya itu Banyak fokus saya yang tidak untung murusi kayak gitu Yang kedua juga lagi kasihan sama polisi Kalau saya melapor polisi Nanti tambah lagi pekerjaan Ya hari ini saya sabar dalam bahasa tasaw itu berarti saya sabar Tidak bereaksi, tidak melaporkan, tidak apa-apa Nggak tahu kalau besok pagi Nggak tahu kalau bulan depan Nggak tahu kalau tahun depan Karena kan jejak digital nggak bisa dihapus Dan itu kan masa berlakunya kan berpuluh-puluh tahun Hari ini saya sabar ternyata Sepuluh tahun lagi saya memutuskan Untuk tidak bersabar Untuk melaporkan Membuat konten Ya kan bisa juga Tapi untuk saat ini saya bersabar aja deh Ya doakan mudah-mudahan saya Menjadi orang yang bersyukur Kalau bersyukur pasti bersabar Itu ya Terima kasih atas perhatian Penjenengan mengenai Fitnah-fitnah yang menimpa saya Tenang aja santai aja Tapi kalau ada netizen Harus dilaporkan Pak Gai itu menyangkut nama baik Loh apa saya punya nama baik kan enggak Yang punya nama baik itu hanya Allah Kemudian kalau makhluk Allah yang punya nama baik itu hanya Rasulullah Saya enggak punya nama baik enggak butuh reputasi Emang saya politisi butuh reputasi Butuh enggak Itu ya Santai aja bro Jadi kesimpulannya begitu Ya kita berharap mudah-mudahan Orang yang tukang bikin fitnah itu sadar gitu Tapi kalau menyangkut kepentingan umat Rasulullah saya enggak akan pernah terima Tapi kalau menyangkut urusan pribadi ya Kadang terima kadang enggak Santai aja Untuk saat ini saya enggak mempersoalkan terima Sabar Enggak tahu kalau besok pagi Enggak tahu kalau bulan depan Enggak tahu kalau tahun depan Sekali lagi ini saya buat bukan untuk yang membuat konten video Mempertahankan saya Tapi saya buat sebagai bentuk balasan perhatian saya kepada Gus Saniwe yang sudah memperhatikan saya Yang sudah mengangkat itu menjadi vlognya gitu ya Jadi jangan QR yang enggak penting Kalau saya itu yang penting itu orang yang mencari kebenaran Orang yang mencari kebaikan Orang yang jujur Orang yang tidak bikin huak fitnah Kalau yang bikin huak fitnah macem-macem itu ya enggak pernah saya perhatikan Ya jujur aja terus terang Saya itu belum nonton videonya Di grup Di beberapa grup saya juga dilapori Ini lho Pak Kim Saya belum nonton Dan enggak sempat nonton Ngapain juga nonton Seperti itu Sudah-sudah mempertahankan saya Gitu loh Jadi nanti kalau nonton malah saya jadi Enggak jadi sabar Tapi kan sejak jadinya Udah ada teman-teman Youtuber yang lain-lain kan semua udah Udah termasuk Gus Saniwe terutama Kan sudah mendokumentasikan itu postingan Dan segala macem Tatek bengeknya Udah nanti-nanti gampang aja Yang penting itu kita bersama-sama Mari kita menjaga keindonesiaan Jadi dengan menjaga kestaraan Mari kita kembalikan ke aslinya Kalau duriat nabi asli ya Kita akui Kalau duriat nabi Ya kalau Kalau bukan duriat nabi Tapi duriat yaudio Kita jelaskan pada masyarakat Itu aja intinya Yang lain-lain Gampang Makasih ya bang Anu Gus Saniwe atas perhatian Andung pada Saya gitu Gus Saniwe ini beberapa anak muda Yang saya amati Perkembangan intelektualnya Dan seluruhnya cara berpikirnya Yang saya berharap banyak gitu Untuk Menjadi ulama di masa depan Menjadi ulama-ulama Penerus ulama-ulama Nah dan ulama yang Selalu keren ya Di masa depanan Ya membutuhkan generasi baru Gitu Oke I love you